Di video kali ini, gue akan ngebahas salah satu sepatu dari Air Jordan 1 yang menjadi grill gue nih. Kira-kira Air Jordan 1 yang mana? So, sebelumnya, sit back, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Julian dari The More Souls. Di channel ini, kita biasa ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya nih, kalau kalian bisa subscribe channel ini, dan juga tekan tombol loncengnya, biar kalian selalu update video-video yang gue buat di channel ini. Oke, seperti yang gue udah bilang tadi, bahwa gue akan nge-review salah satu sepatu dari Air Jordan 1 Retro OG High. Dan langsung saja ya, kita bahas dari boxnya. Seperti biasa nih, kalau kalian lihat Air Jordan 1 itu, boxnya pasti warnanya hitam. Terus ada tulisan Nike dan juga logo Nike-nya berwarna merah. Ada beberapa logo Nike juga di sebelah sini, kemudian di bagian samping, di bagian belakangnya juga ada. Dan di bagian samping kanannya ada labelnya, di sini ada tulisan US, kemudian Euro, UK, cm, Made in China, kemudian ini ada nama SKU-nya, Air Jordan 1 Retro High OG. Dan di sini juga ada colorway-nya, yaitu Black Royal White, Noir, dan Blank Royal. Dan nggak usah bahasa-bahasa lagi, ini dia Air Jordan 1 Retro High OG Royal 2017. Janganminute 주고, Widab Barang ya, orang-murung .. REMI atasah lingu России, dan kemudian ini juga di bagian dar. Sepatu ini gue dapetin secara online di salah satu toko consignment yang ada di Instagram Kondisi awalnya waktu gue terima sih masih bagus ya, leathernya masih bagus banget Kemudian midsole-nya juga gak terlalu yellowing Yang paling penting adalah bagian outsole-nya itu gak banyak heel drag yang terjadi Jadi masih bagus kondisinya Waktu itu gue dapetin dengan harga 3,1 jutaan jadi sangat still deal banget lah Soalnya kalau ngeliat market price yang sekarang Royal 1 2017 ini Harganya bisa sebuah 10,5 US itu kalau VNDS-nya mungkin bisa sampai 4-5 jutaan Tergantung kondisinya Kalau kondisi barunya banyak banget yang ngejual masih di angka 6-7 jutaan Bahkan StockX pun bilang begitu antara sekitar 400-500 dolar Oke ngomongin sejarah sedikit bahwa sebenarnya sepatu ini tuh sudah beberapa kali di retro ulang ya Pertama kali muncul di tahun 1985 Sepatu ini sebenarnya tuh gak pernah dipakai sama Michael Jordan buat main basket ataupun latihan Tetapi beruntungnya sepatu ini pernah dipakai sama Michael Jordan buat sesi foto Nah karena Michael Jordan saat itu menyukai warna biru dan hitam dijadiin satu Dan akhirnya di tahun 1985 itu dia ngelakuin sesi foto dan pakai sepatu ini Ya awal hasil ini adalah merupakan salah satu sneakers favorit dia dan juga menjadi colorway OG dari Air Jordan 1 Sepatu ini sendiri dirilis terakhir pada tahun 2017 di bulan April Dengan harga retail US adalah 160 dolar atau sekitar 2,3 juta lah kalau di Indonesia Tapi sepatu ini pernah di retro ya seperti yang gue bilang di tahun 2001 kemudian 2013 Dan terakhir adalah 2017 kemarin Kayaknya udah cukup deh ngomongin sejarah dari Jordan 1 Royal ini Kalian mungkin sudah banyak yang tau Langsung aja kita bahas secara detail bagian-bagian dari sepatunya Sepatu ini tuh silhouetnya sama seperti Air Jordan 1 High yang lainnya ya Jadi sepatu klasik OG yang sudah ada dari tahun 1985 Dan kalau kita ngomongin colorwaynya basicnya sepatu ini memiliki 3 colorway utama nih Yaitu Royal Blue, Black dan juga White Color blockingnya itu sama banget ya sama Air Jordan 1 Bread Jadi secara keseluruhan bagian uppernya itu adalah berbahan leather seperti biasa Dan kulitnya itu bener-bener soft ya Teksturnya juga bervariasi nih di setiap bagiannya Kalau di bagian top boxnya kita bisa lihat bahwa kita dapetin leather berwarna biru yang lembut Dan juga teksturnya sangat tumbled banget ya Tapi alus nih tumblednya Dan diberi lubang udara lah seperti biasa Perforation gitu biar kaki kita tuh gak terlalu panas saat memakainya Sebenernya to be honest ini lubang-lubang yang gak terlalu kerasa sih efeknya Ya lama-kelamaan kaki kita juga bakal keringetan kalau pakai sepatu ini By the way, top boxnya ini udah banyak creasing yang terjadi ya Karena ya secara ini udah 3 tahun lebih Jadi ya secara pemakaiannya juga sering pasti akan terjadi seperti ini Nah kita pindah ke bagian toe guardnya Kali ini toe guardnya itu tekstur kulitnya justru lebih flat ya Gak kayak yang di bagian toe boxnya Jadi gak ada alur-alur seperti tumbled di bagian toe boxnya Kalian bisa lihat ya kalau kita tekan bakal ngebalik lagi Seperti semula tuh cepet banget nih Lihat nih Tuh Jadi tumblednya sangat bagus banget Kita naik sedikit ke bagian lacesnya Kali ini Jordan 1 Royal ini dilengkapi dengan standar laces berwarna hitam Nah kalau kita bosen pakai laces yang warna hitam Jordan Brand juga kasih kita laces warnanya Blue Royal ya Nyocokin bagian upper-nya yang lain Tapi kalau gue pribadi sih tetap pakai yang warna hitam ya Jadi lebih settle gitu Kemudian di bawah lacesnya kalian bakal nemuin standar nylon tongue Warnanya hitam juga Dan ini disematkan patch nylon berwarna hitam Tulisannya seperti biasa Nike Air Dan juga logo Nike yang berwarna biru Sekarang kita pindah ke bagian inner liningnya Kali ini mereka menyematkan bahan mesh Yang di dalamnya juga diberikan bantalan seperti foam gitu ya Empuk Jadi tumit kita tuh nyaman pas pakai sepatunya Di bagian insole-nya sebenarnya kali ini harusnya ada logo Nike ya Warnanya biru di atas insole berwarna putih Tetapi memang karena pemakaian yang sudah terlalu sering Logo Nike Air-nya itu udah hilang Jadi ya nggak ada bekasnya sama sekali Seperti review gue sebelumnya di Jordan 1 Gue selalu bilang bahwa logo Nike Air yang di print di insole-nya itu selalu gampang hilang Karena pemakaian Dan insole-nya sendiri sebenarnya nggak nyaman-nyaman banget Tetapi cukup nyaman kalau kita pakai buat seharian Untuk sizing-nya sendiri seperti biasa gue pakai ukuran 10,5 US Gue sebenarnya agak bingung ya kadang-kadang ukuran US 10 cukup juga Ukuran US 10,5 juga cukup nyaman-nyaman aja Tetapi seperti biasa kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum membeli Pastiin kalian datang ke toko-toko retail yang menjual sepatu Air Jordan 1 ini Walaupun memang selalu sold out ya kalau di toko retail Ya at least kalian punya temen kalian bisa pinjem Dan pastiin fit-nya pas buat lo dan ukurannya tepat Sekarang kita pindah di bagian lateral dan juga medial dari sepatunya Kali ini Jordan Brand juga kasih leather yang lembut nih Tetapi nggak kayak berstruktur seperti bagian top box tadi Warnanya hitam dan teksturnya kalau dipegang tuh kayak ada seperti di bagian togarnya ya Dan kalau ditekan juga sangat empuk dan lembut Dan di atasnya disempatkan Nike Shoes logo warnanya biru Berbahan tumbled leather sama seperti yang di bagian top boxnya Pindah di bagian atas yang paling ikonik dari sepatu Air Jordan 1 ini Air Jordan kali ini ngasih seperti biasa Jordan Wings yang di emboss warnanya hitam Kalau kita lihat di bagian heel counternya Kali ini Jordan Brand ngasih bahan leather yang lebih firm Tetapi tetap lembut Nggak banyak tekstur dan juga agak keras ya Ya namanya juga heel counter pasti agak keras lah untuk melindungi tumit kita Dan sekarang pindah ke bagian midsole nya Kali ini Air Jordan ngasih kita seperti biasa Midsole berwarna putih Yang disematkan di dalamnya air unit yang nggak bisa kita lihat dari luar Dan kalau kita lihat di bagian outsole nya Jordan Brand kali ini ngasih standar outsole nya Jordan ya Warnanya biru dan ini sangat memberikan traction yang cukup bagus Seperti biasa Jordan 1 itu traction nya sangat bagus menurut gue Untuk kenyamanannya sendiri karena memang bahan uppernya itu udah leather Jadi nggak terlalu senyaman sepatu yang memiliki bahan rajut atau bahan mesh Tetapi buat gue pribadi sih masih tetap nyaman untuk dipakai seharian Apalagi kulitnya atau leathernya itu udah break in Jadi udah kayak nyatu sama kaki kalian Dan untuk cushioning nya sendiri ya kita nggak bisa expect lebih ya dari Air Jordan 1 ini Walaupun ada air unit yang di dalamnya midsole ini Tetapi kita barely nggak bakal ngerasain empuknya atau sensasinya air unit tersebut Jadi kalau gue bisa bilang sih rasanya kayak kita napak di tanah aja Ground fill lah kalau kita sebut Kecuali kalau kalian mau ganti insole nya dengan insole tambahan yang lebih empuk Banyak kan di marketplace sana yang menjual insole aftermarket Jadi sesuaiin aja kebutuhan kalian Kalau kalian pengen ganti insole nya ganti aja yang lebih nyaman Kayaknya udah kali ya kita ngebahas Air Jordan 1 ini ya Bentuknya seperti itu tuh aja Paling bedanya adalah di bahan uppernya dan juga beberapa detail dari sepatunya Colorway nya pun juga beda-beda So that's pretty much it for today Thank you for watching Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Menurut temen-temen gimana nih Kalau kalian memiliki budget apakah kalian mau membeli Air Jordan 1 Royal ini Ya bisa jadi buat kalian pakai atau buat kalian jadikan investment Nah gue pengen tau jawaban kalian atau komentar kalian Dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya And as always don't forget to subscribe this channel if you haven't yet Hit thumbs up and share this video if you liked it And I'll see you on the next video Be healthy, be wealthy, and always success Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax